Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Dunia di mana kita hidup hari-hari ini adalah dunia yang sedang dijajah oleh kesibukan. Sehingga bukan hanya para pengusaha, para pedagang yang sibuk hari-hari ini. Bahkan bukan hanya kaum politisi, birokrat yang sibuk hari-hari ini. Tetapi sampai ibu-ibu rumah tangga juga sibuk. Sampai ada istilah pengacara. Pengangguran tapi banyak acara. Lalu kita lihat anak-anak sekolah sekarang berangkat dari pagi jam 6, setengah 7 baru pulang sore jam 5, jam 6 bahkan tidak sedikit yang pulang jam 7, jam 8 habis mengerjakan tugas grup bersama dengan teman-temannya sehingga sekarang yang kita perhatikan dunia sedang dijajah dengan kesibukan dan kalau kesibukan sudah menguasai dunia maka yang pertama manusia cenderung menjadi makhluk yang mudah emosi tahukah saudara istirahat, ketenangan, dan ketentraman menolong seseorang untuk mengendalikan emosi tetapi kesibukan membuat seseorang lost tempered akan kehilangan penguasaan diri dalam kehidupannya sehingga kita pelajari sekarang anak baru ditegur saja sama orang tuanya kamu kok gak buat PR wah mama ini gimana marah istri baru diberitahu oleh suaminya mah mbok perhatikan anak-anak apa kurang aku langsung marah suami ditegur sama istrinya ini udah jam berapa masa tiap malam kamu baru pulang jam 10, jam 11 malam ah kamu perempuan cemburuan kita pelajari sekarang manusia menjadi makhluk yang mudah emosi bahkan di pelayanan pun di gereja sekalipun manusia remudah emosi tersinggung sedikit ribut tersinggung sedikit bentak maki menjelekan aduh saudara ku yang kasih dalam Tuhan betul kita adalah makhluk-makhluk yang sibuk anugerah Tuhan Tuhan masih beri kesibukan buat kita tetapi mari tetap kontrol emosi kita kuasai diri karena dengan penguasaan diri kita akan melihat kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan haleluya yang kedua saya pelajari ketika dunia penuh dengan kesibukan manusia mudah terserang penyakit kita perhatikan hari-hari ini manusia rentan sekali dengan berbagai penyakit orang sekarang jarang yang usianya sampai 90 tahun bahkan 80 tahun pun sudah semakin langka orang sekarang 70 bahkan 60, 50, ada yang 40 sudah terserang berbagai penyakit bahkan tidak sedikit di usia 40, 50 sudah meninggal dunia saudara ku yang kasih dalam Tuhan kenapa? karena manusia sekarang kurang istirahat manusia sekarang kurang penguasaan diri manusia sekarang dipacu oleh kesibukan dan kesibukan saudara ku yang kasih dalam Tuhan betul kita ada pada dunia yang sibuk tapi mari kita belajar tenang kita belajar istirahat yang cukup karena apa artinya kita miliki segala sesuatunya tetapi kemudian kita mati mudah kan begitu yang ketiga saya pelajari dunia dimana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan kesibukan sehingga manusia tidak ada waktu untuk Tuhan padahal ini kunci segala-galanya ketika kita dekat dengan Tuhan kita akan ngalamin mujizat ketika kita dekat sama Tuhan kita akan mendapatkan damai surgawi ketika kita dekat sama Tuhan Tuhan akan memampukan kita mengatasi berbagai persoalan dan masalah dalam hidup kita tetapi justru karena kesibukan manusia jarang sekali bangun pagi berdoa dan baca alkitab jarang sekali punya waktu untuk mendengar puji-pujian mendengar firman Tuhan dan diberkati dengan hal tersebut bahkan ada yang banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi sudah tidak tiap minggu lagi datang ke gereja dengan alasan sibuk banyak urusan sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat setiap pendengar yang diberkati Tuhan dunia boleh tambah sibuk tetapi mari kita kontrol emosi kita mari kita belajar tenang dan berserah sama Tuhan mari kita belajar untuk tetap memiliki waktu untuk Tuhan sehingga kita dikuatkan, ditolong, diberkati dan dibawa pada pengalaman-pengalaman mujizat dan yang keempat saya pelajari ketika dunia dijajah dengan segala kesibukan manusia memiliki banyak persoalan di dalam keluarga kenapa suami sibuk, istri sibuk, anak-anak sibuk kurang sekali waktu berkomunikasi dalam keluarga yang adanya kecurigaan-kecurigaan masing-masing dengan pemikiran-pemikirannya sendiri sehingga akhirnya keluarga rentan dengan perkelahian keluarga rentan dengan argumentasi keluarga rentan dengan serangan-serangan dari luar itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan di tengah kesibukan apapun mari cari waktu untuk bersama dengan keluarga bersenda gurau, bercanda riah sehingga di luar kita boleh sibuk tapi di keluarga kita harus punya waktu yang berkualitas untuk membangun keluarga kita sehingga kita dapat berkata keluarga ku adalah sorgaku haleluya selamat datang dalam program kita hari ini yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar haleluya dan dalam program ini kita sedang membahas tentang sabat dan hukum Tuhan haleluya haleluya nah selagi yang dikasih dalam Tuhan kita mengerti betul bahwa Tuhan memberi perintah kepada setiap kita ingat dan kuduskanlah hari sabat dan kita juga mengerti bahwa Tuhan memberikan hukum-hukumnya buat kita nah apa hubungannya karena saya percaya betul sabat dan hukum Tuhan dua hal yang tidak pernah bisa dipisahkan ini yang kita mau sama-sama belajar dari keluaran pasal 31 keluaran pasal 31 ayat yang ke-12 keluaran pasal 31 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-18 keluaran 31 ayat 12 dan sampai ayatnya yang ke-18 ada dua judul perikop yang akan kita bahas yang pertama peringatan untuk menghuduskan hari sabat dan Musa menerima kedua loh hukum keluaran pasal 31 ayat 12 sampai 18 demikian firman Tuhan berfirmanlah Tuhan kepada Musa katakanlah kepada orang Israel demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menghuduskan kamu haruslah kamu pelihara hari sabat sebab itulah hari kudus bagimu siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu pastilah yang dihukum mati sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya enam hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan tapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat hari perhentian penuh hari kudus bagi Tuhan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat pastilah yang dihukum mati maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel maka inilah satu peringatan untuk selama-lamanya sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahan ayat 18 dan dijelaskan tujuan utama sabat supaya kita ada istirahat untuk apa? mengingat kebaikan Tuhan merenungkan janji-janji Tuhan dan melakukan setiap hukum-hukum Tuhan sehingga Tuhan memberikan waktu sabat bukan soal harinya oh, gereja sedang mempeributkan nih Jumat malam atau Sabtu atau Minggu sudah aku yang kasih dalam Tuhan tetapi intinya bagaimana kita beristirahat merenungkan kebaikan Tuhan mengingat janji-janjinya dan siap mempraktikkan hukum-hukumnya nah pertanyaannya kalau begitu kenapa sabat dirubah menjadi hari Minggu? kenapa tidak hari Sabtu? saudara ku yang kasih dalam Tuhan ini luar biasanya karena kita merayakan Minggu sebagai hari kemenangan Minggu bukan hari terakhir seperti kita bahwa ini adalah weekend jadi Minggu hari akhir gitu tetapi di dalam Alkitab bahwa Minggu adalah hari pertama saudara-saudara iya kan jadi itu hari pertama karena itu kita menguduskan hari pertama kita buat Tuhan saudara-saudara nah pertanyaannya kenapa kita merayakan di hari Minggu sabat tersebut karena kita tahu bahwa Yesus dibangkitkan pada hari Minggu jadi ketika kita merayakan sabat di hari Minggu kita mengingat kuasa kebangkitan Kristus nah kita ingat betul kenapa kita perlu istirahat atau sabat di hari Minggu karena istirahat yang sejati justru dalam kuasa kebangkitan Yesus ketika kita tahu Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati itulah istirahat kita yang sejati karena Yesus sudah dibangkitkan saya tidak perlu khawatir haleluya yang kedua saya pelajari karena istirahat yang sejati yaitu ketika kita menyadari adanya kepastian mujizat loh Yesus yang mati buat kita Yesus yang memproklamasikan sudah selesai artinya semua harga untuk mujizat sudah Yesus sediakan buat kita sudah Yesus selesaikan berarti kita bisa tenang karena kita tahu saya pasti akan menerima mujizat haleluya dan yang ketiga bahwa Minggu kita jadikan sabat kenapa karena istirahat yang sejati ketika kita tahu Yesus sudah menyelesaikan segalanya darahnya sudah tertumpah tubuhnya sudah terpecah buat kita apalagi yang kurang Yesus sudah menyelesaikan segalanya kalau korbannya dia sediakan begitu sempurna kalau tubuhnya saja dia sediakan buat kita masakan tangan yang tidak akan terulur untuk menolong kita berarti istirahat yang sejati bukan setelah aturan nama hari tapi istirahat yang sejati dalam kuasa kebangkitan Yesus yang kedua ketika kita menyadari adanya kepastian mujizat yang ketiga ketika kita tahu bahwa Yesus sudah menyelesaikan segalanya dan yang keempat ketika kita sadar bahwa kita ada umat pilihannya tahukah saudara dengan Yesus mati sekayu salib itu bukti dia sudah memilih kita Alkitab berkata bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu dia pilih kita bukan karena kita baik tapi dia pilih kita karena darah sudah tertumpah tubuh sudah terpecah dia menjadikan kita ciptaan yang baru haleluya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan jika serangan di lain lebih jauh hubungi kami melalui telepon hubungi kami melalui surat kunjungi website kami karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa haleluya secara khusus pada program ini juga saya mau berdoa buat siapa-siapa yang sakit siapa-siapa yang berbeban berat karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil nah sudah-siapa yang ingin didawakan secara khusus boleh tahan kanan sudah di dada dan kita akan berdoa mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus hamba doa buat yang sakit hamba doa buat yang berbeban berat hamba doa untuk setiap mereka sedang melihat masa-masa yang sukar karena Mbak percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil Bapak Mbak berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Jamah yang sakit Tuhan sembuhkan yang lemah Tuhan kuatkan yang susah Tuhan liburkan yang jatuh angkat sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku secara khusus sama doa buat mereka yang teratahan kanan yang tidak ada di dalam nama Yesus Tuhan Jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terjadi bahkan mereka yang teratahan kanan yang tidak ada Tuhan Jamah di dalam nama Yesus sehingga hari ini juga kami menjadi orang-orang yang beristirahat dengan sejati karena kami tahu Yesus sudah bangkit dan memberikan kepastian buat kami di dalam nama Yesus kami berdoa haleluya amin saudara ku yang kasih di dalam Tuhan kita sudah berdoa ingatlah tidak pernah lalai menerbati janjinya inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat bersuka cita dalam menghadapi segala perkara karena kita tahu Yesus hidup Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya doa saya menyatai saudara sampai berjumpa pada program berikut dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan haleluya haleluya